Halo Sobat Youtube di seluruh Nisandara Perkenalkan, nama ku si Kaktus Mainan Filo Wapak sakitain Sombong amat cilu Tenggung ragu, cepat Tenggung ragu, cepat Buat serga yang aku sembang Aku lebih kecil daripada kamu Masa sih? Udah-udah, gantian Sekarang aku yang ngomong Halo semuanya Perkenalkan Ini adalah mainan yang viral Di TikTok, Instagram, dan Youtube Namanya adalah Boneka Kaktus Dia bisa bicara dan bisa Berjoget Rasain kamu Sakit, sakit, sakit sekali Mangkaneta Oh iya Dia juga bisa menyala di dalam gelap Hei kamu Ya, apa? Apakah kamu juga bisa joget di malam hari? Ya, tapi bisa dong Tunjukkan kepada saya Sampai jumpa Nah, sekarang saya mau review jujur ya, tentang boneka ini. Sebenarnya, dia bodoh. Ngapain lu tentang gue? Udah, bercandanya. Nah, mainan ini sebenarnya dibawa ada tombol on-off-nya. Jadi, kita bisa menyalakan dan bisa mematikan. Dia ini memang bisa berbicara. Nah, tapi dia hanya mengucapkan apa yang dia dengar dan apa yang kita katakan. Ini ya, sebagai contoh. Kita nyalakan dulu on-off-nya. Nah, setelah kita on-kan. Halo. Halo. Gimana kabarnya? Gimana kabarnya? Tuh, kan? Tuh, kan? Dia bodoh sebenarnya. Dia bodoh sebenarnya. Dia hanya peniru yang ulu. Hanya peniru yang... Peniru yang ngulung. Peniru yang ngulung. Nah, gitu. Jangan diputus-putus ngomongnya. Jangan diputus-putus ngomongnya. Nah, untuk berjoget. Untuk berjoget. Di sini ada tombol ini ya. Ada lagu-lagu tombol. Hush, diam dulu. Hush, diam dulu. Ada tombol di sini. Kita pencet. Kita pencet. Joget. Mainan ini bagus untuk anak Anda. Terutama untuk yang sedang belajar berbicara. Anda bisa membelinya di toko mainan di kota terdekat Anda. Atau membeli di toko-toko online yang tersedia. Seperti Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Ketikkan saja mainan kaktus. Semoga bermanfaat. Dan ngomong dong. Semoga sehat. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Da-daa.